Oke, halo guys, pada Wotex, selamat siang semuanya Ngabarin di... eh... eh... Launching ADP ya, jadi ada di AHM Safety Riding Center Ini motor-motornya First impression gue, apa yang gue bisa infoin kepada kalian Soal ADP yang terbaru, ADP 160 Oke, kita langsung aja Oke, jadi suasananya ya, kayak gini Tadi juga kita sempat launching secara online juga Ya kan, disini, bagi kalian yang nonton live Mungkin tadi, lihat juga ya Gue langsung offline disini melihat Si launchingnya seperti apa, dan ruangannya seperti apa ya, kayak gini Eh, Mang Alki, apa kabar? Siap, ini kita serba instan aja ya guys ya Ya, jadi gue disini bakal ngomongin kepada kalian yang gue tau Tadi yang gue serap, terus tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan juga ya Soal perbandingan yang lama, seperti apa Terus masalah inden, segala macam Nanti coba gue jelasin juga kepada kalian ya Sebelah sini dulu deh Sebelah sini itu lebih ke menonjolin aksesoris-aksesoris Yang bakal kalian dapetin Yang cocok ya, bukan dapetin pas beli motor, bukan Tapi misalkan ini aksesorisnya, bisa kalian beli yang cocok dengan motor kalian yang ADV Nah, disini ada ADV yang Ini agak, agak, ini ya Agak versi, di modif nih sebenarnya nih Ya, ada handle barunya juga Oh, lagi ini Oh, ah, ah, ah Sombong banget gue ya Gak riski guys Ini dia guys Motor-motor ya Jadi sebelah sini versi dynamic atau versi, bukan ABS ya Jadi disini itu lebih ke versi dynamic atau non-ABS CBS ya, kayaknya mah Serba glossy gitu loh Disini ada warna yang putihnya Ada yang warna hitam glossynya Putih glossy, hitam glossy sama Merah-merah glossinya Terus sebelah sini Versi doffnya Atau menyebutnya itu versi tough ya Disini udah ABS Ini emang lebih kelihatan sangar sih Yang ngedop-ngedop gini ya Nah, gue baru terlihat nih bedanya nih Dari versi yang lama setelah gue ngeliat yang doff malah Oh, yang glossy-glossy kayak mirip-mirip yang lama ya Entah kenapa nih Ini perspektif gue aja sih sebenarnya mah Oke, untuk pelak pun ternyata dibedain Yang ini color-nya itu kayak semacam Silper-silper ngedop Kalau ini pelaknya itu lebih ke gold Gold ngedop juga Kita shoot-shoot dulu Ya, kayak gini guys Situasi kalau lagi motor launching Tiba-tiba langsung dikerubunin Yo, oke guys Jadi disini ada versi doff nih ya ADP 160 Berarti ini versi ABS-nya Dimana ABS bedanya dengan non-ABS Dia ini udah HSTC Atau Honda Selectable Torque Control Atau Traksi Control Gimana yang kayak mengurangi slipband lah ya Buat safety Dimulai dari desain Kalau desain, hilang tidak ada perbedaan dari yang sebelumnya Tapi kalau kalian lebih detail lagi Dari bodi sebenarnya ada-ada desain Makanya bodinya yang ini tuh Nggak bisa di-apply ke versi yang lama Yang gue liat sih ya Mungkin dari Saving-saving samping ininya Dulu kan kayak Round banget ya Membulat Ini sih agak-agak Agak sedikit agresif gitu ya Versi ini tuh Dia ada emblem yang Emboss gini ya Kayak titanium gitu Nah disini juga ada tulisan nih HSTC nih Oke ini ada HSTC-nya ya Bisa dilihat Logo ADP 160-nya pun Ini emboss gold gini Keren banget sih Nah yang bisa di-apply ke yang lama itu Katanya sih Ban Headlampnya kalau nggak salah Sama Sama lampu belakang juga Karena lampu belakang Iya ya Kayak nggak ada bedanya sih Lampu belakang yang gue liatnya sih ya Oke next Yang bisa kita lihat bedanya Salah satunya Yaitu ini windshieldnya Kalau yang dulu tuh kayak Ada semacam Kebelakang gitu ya Pokoknya ini kayak Bimu runcing ke atas gitu loh Dan ini bisa di-adjust ya Ketinggiannya Ya nanti ya Nanti kita adjust lah pokoknya Pokoknya bisa di-adjust Naik sekitar 7,5 cm Atau 75 mm gitu loh Nah ini yang gue suka juga Dari bagian stangnya Tipe tapered Jadi udah kayak Motor adventure banget ya Dibalut warna gold kayak gini Keren juga sih DNA-nya DNA Explorer Atau Motor adventure gitu ya Dari Honda tuh kayak gini Rata-rata Dimulai dari XADV ADP 350 Dan juga Kayak-kayak Freaketwin gitu kan Agak mirip tuh mukanya Bener gak? Karena gue tipe Emang adventurer banget orang ya Ya gue sih Positif banget Lihat motor kayak gini ya Ya kan Dimana bannya juga Semi-semi Offroad gitu lah Bannya ya Jadi bisa dikuatan juga nyaman Kita bawa offroad juga Kayaknya nyaman Dari band dulu ya Kita ke bandung ke depan Sama kaki-kakinya Ini pelaknya sih Menurut gue pelaknya masih Sama kayak yang lama Cuma beda warna doang kali ya Ini versi gold Terus ada disc brake Yang wavy gini Disc brake yang depan ukurannya 240 mm Yang belakang ukurannya 220 mm Dan menurut gue sih Ini disc brake-nya cukup lebar ya Membalut bandnya Jadi gagah banget sih Bagian kaki-kakinya sih menurut gue Cuman sayang ya Ya itu Kita kan pinginnya kayak upside down Ya ini belum Kayak kecil juga sih Di bagian sini Cuman Ya menurut gue sih Versi kayak gini Sebenarnya lebih enak Buat-buat offroad gitu ya Biasanya lebih Lebih Apa Lebih shop dan perawatan juga Lebih mudah sih Kalau shock seperti ini Biasanya Akurannya 110 mm Guys Pelaknya 14 inci Yang depan Yang belakang pelaknya 13 inci Ini 110 Kalau gak salah yang ini tuh 130 deh Ya ini 130 Saving ini ya Semi-semi Offroadnya itu Keren banget juga sih Ya bisa dilihat kan Kalau sekilas itu Emang kayak gak ada bedanya Ada yang lama Tapi kalau kalian Ditilik-tilik lebih dekat lagi Ada kok bedanya Bagian lampu Ya udah Lampunya udah Lihat ya Terus ada DRL juga disini Keren Nanti kita coba nyalain Nah joknya bisa kalian lihat disini Untuk jok Dia menipis Jadi Orang-orang yang pendek itu Bakal lebih rendah 15 15 mili itu gimana ya Pokoknya lebih pendek dari sebelumnya Dulu Terkesan tinggi banget Ini bakal lebih enak gitu Untuk naikin Bagi-bagi orang yang pendek gitu ya Ngaruh gak sih Tapi Ngaruh gak sih kenyamanan Tapi menurut gue sih Ini joknya mumpuk-mumpuk aja sih Tanggal 6 Nanti ada test ride Kita buktikan aja Apakah enak gak joknya gitu Disini joknya dibalut dengan jahitan yang Keluar gini ya Ini keren banget Tekstur kayak gininya Ada dual Desain gini Ini bagian kasarnya Ini bagian halusnya Katanya ergonomi Dari Sisi Pengendaranya itu Udah ergonomical banget Jadi enak banget Digendarainya Nyaman banget gitu loh Nah disini mesinnya terbaru Mesin ISP Plus 160 cc Dimana juga Udah disematkan ke Vario dan PCX ya Soalnya nanti ujung-ujungnya Emang bakal jadi 160 cc Akhirnya Keluar juga ya Di ADP jadi 160 cc Pokoknya mesinnya yang terbaru Lebih powerful Lebih bertenaga gitu loh Nah dan katanya Untuk ADP 160 ini Mapping mesinnya dirubah Sehingga tarikan bawahnya Jadi lebih keluar gitu Menurut gue itu harus Karena ini kan tipe motor adventure Dimana motor adventure Harus banget Untuk tarikan bawah gitu kan Sok nih Ini soknya Udah dua gini Kalau Matic menurut gue ya Soknya udah dua gini Berarti maksudnya kelas premium Dimana untuk boncengan Pasti nyaman banget kan Kayaknya soknya itu Udah kelihatan nyaman banget loh Ada apa Sub tanknya Balutan si Fairnya itu banyak banget Kayaknya ini Empuk deh Menurut gue ya Kayaknya empuk deh Tapi nanti kita coba aja Pas tes ride oke Dari belakang sih Gue gak ngeliat secara beda Desain ya Tapi gak tau Mungkin ada perbedaan Kalau lampu belakangnya Tapi ini udah light Lampu sain-sainnya juga Udah light semua Ininya juga udah kayak Tipe adventure banget ya Si sparkboard belakangnya Oke jadi kenapa sih Desainnya gak berubah banyak Nah katanya Karena ADP sebelumnya Yang launching 3 tahun lalu Baru 3 tahun loh Apresiasi dari desainnya Bagus banget gitu loh Setelah melakukan riset Segala macam Desain yang kayak ginilah Yang disukai oleh masyarakat Indonesia Jadi gak banyak berubah banget sih Tapi meskipun gak banyak berubah Dari fitur Tentunya lebih enak Tenaga lebih enak Ya kan Jadi kalau kalian mau beli ABS gitu ya Kalau menurut gue sih ya Gue sebagai orang adventure Adventure gitu Adventure ABS Gue ngerasa gak terlalu perlu gitu Kalau gue Tapi itu kan fitur ya Mungkin kalian Demi safety dan segala macamnya Ya perlulah ya Ambil yang ABS aja guys Karena paradoknya itu Yang bikin kayak Serem banget loh Oke guys Kita lihat speedometernya ya Bagian dan bagian panel-panel Yang bisa kita nyalain Disini ada tombol Di bagian kuncinya Ini udah Keyless ya Enak Terus ada lampu menyala Ini memudahkan kalau malem Jadi kalian gak usah merabah-rabah Gitu kan bener Kita nyalain ya Teken Nyalain Ulang nih ya Di bagian speedonya Keren banget Nah ini dia Banyak banget info Yang bisa didapatin Di speedometernya Ada takometer Sekarang tuh guys Gue pindah dulu Bentar Ini ada takometer disini Dimana sebelumnya Kayaknya gak punya ya Takometer ini berguna banget Buat kita yang Motor adventure Motor perlu banget takometer menurut gue Motor dengan takometer Menurut gue itu Serasa lebih spesial Ya jadi serasa Lebih laki banget lah Di atasnya ada jam Ini ada jam Di atas bagian sininya Terus disini ada speedometernya Disini ada feel indicator Nah ini HSTC nya nyala HSTC bisa dimatiin gak sih? Enggak ya? Jadi dia otomatis Otomatis Nah sayang banget ya HSTC nya ternyata gak bisa dimatiin Karena menurut gue Motor adventure Perlu Kadang-kadang kita off-in Traksi kontrolnya Ini hanya masukkan aja Buat ke depannya mungkin ya Terus disini ada average consumption nya Disini ada voltmeter nya Jadi kalian bisa ngeliat lah Indikator akinya Ya kan? Kalau perlu ganti aki segala macemnya Nah disini ada tombol kayak joystick Ini adalah untuk ngatur-ngatur speedometernya Lucu banget Gue suka banget sih Lihat speedometernya Serasa adventure banget Serasa ADP350 banget ini Ya tuh kan Bisa dirubah-rubah Di bagian HSTC bisa dirubah Jadi trip Trip B gitu kan Di bagian consumption Bisa dirubah jadi consumption Kilometer Kilometer per liter Bisa dirubah jadi Elapse Elapse itu apa ya Total Elapse A Elapse B Nanti aja kita lebih detail lagi ya Ini sekilas dulu aja Ini bagian Oh temperatur ada loh Jadi temperatur bisa diganti Dengan tadi voltmeter gitu ya Oke informasinya ya Keren banget ya ABS Ada tanda ABS nya sebelah sini Di bagian panel-panel Stang Pendekat lampu jauh Ada Klaxon Lampu sen Sebelah sini ada Ini idling ya Idling stop systemnya Terus Ini ada lampu Oh ada lampu hajarnya guys Ketekan Oh gitu Ada lampu hajarnya ternyata Oh iya Lampu hajar ini juga Mempengaruhi ISS Emergency Apa Sinyal ISS itu Jadi kayak semacam Kalau rem dadakan Kitanya Jadi kayak Mengasih tau Di belakang Pengendar di belakang Kalau motor ini lagi rem dadak Jadi nanti nyala Si lampu hajar yang belakangnya juga Kayak gini nih Satu Satu ya Berarti yang versi rendahnya ya Oh Berarti tadi itu versi tingginya Seru ya Selalu seru Mereview motor baru Suka exciting gue Oke disini Ada tombol buat file Tata Nah gini kok ya Oke File nya kayak gini Dibuka Oh ada Tambahan apa nih Buat semacam Menyimpan Disini nih Ini perlu banget Bener ini perlu banget Fungsional banget Apa hal kecil tapi fungsional Kayak gini ya berarti Untuk ngisi bensinnya Terus kita coba lihat bagian Jok Sebelum lihat bagian jok Disini ada ADV nya Tulisan keren juga ya Ngem buas Gini Kita lihat joknya sekarang Oke Luas banget Guys Ini joknya Sangat luas Kayaknya helm Full half face masuk ya Kalau full face menurut gue gak ini Matic yang gede-gede kayak gini Menurut gue itu sangat dimanjakan banget Dengan Bagasi yang sangat luas Mantap ya Terus disini juga Ada buat naruh dokumen nih kayaknya Dan kunci-kunci Bagus Oh ini nih Kalau kita ngebuka Teg Dia langsung stop disini Terus semacam mekanisme Yang tidak turun lagi Langsung dikunci kayak gini Tuh Oke ngomongin soal pengereman ABS ABS nya ternyata Cuman depan doang nih Karena kita bisa lihat sih Dari indikatornya Disini kita bisa lihat Fitur buat ABS nya ya nih Yang gerigi-gerigi kayak gini Buat sensornya lah istilahnya Kita lihat yang belakang ada gak ya ABS nya Oh iya yang belakang ternyata Kaga ada guys Jadi ABS nya cuman di depan doang Ini clevernya Udah ada tulisan isinya Keren banget Gede juga ya Si piston calivernya Ini disc brake nya Wavy juga Ukuran 220 Padat banget sih ini motor Oke ini motornya lagi dinyalain nih Ini kalau nyala ya Gini di RL nya Keren banget nih nyalaan itu ya Di RL nya Soft banget liatnya Mantep Gue kira ini Sen loh ternyata bukan Sen nya tuh disini tetap ya Sen nya tetap keluar ya Ini juga udah LED Pasti terang banget nih Ya beginilah guys Sekali lagi Sekilas desainnya Emang mirip yang lama ya Tapi yang ini refreshing banget Pasti kalian Pingin banget yang terbaru ini kan Pasti kalau kalian beli Oh iya Katanya yang inden Inden kan lagi ada masalah inden kan Karena chip konduktor itu Semua pabrikan juga kena imbasnya Nah kalian Kalau kalian inden ADP masih belum ADP lama nih ya Masih belum Dateng Ternyata bisa loh Untuk dipindahin ke ADP terbaru Kabar baik tuh Oke kita ngomongin soal ini ya Handlenya Handlenya ternyata disini Di bagian sini ada lekukan sih Ada lekukan tuh Di bagian bawahnya Ini Mana nih Ini Ini kadang-kadang suka sakit sih Kalau gue Ya tapi Tergolong bisa lah Untuk diangkat-angkat Oh iya Gue lupa Masih ada fitur lainnya guys Disini Tuh dibuka Ini tombolnya Buka saja Disini ada bagasi kecil Nah itu ada Port USB buat ngecas disini Ini pun tergolong luas banget loh Masuk tangan gue ke dalam HP bisa naruh disini ya HP mungkin powerbank juga Bisa taruh lah Ini blending banget ya Hampir gak kelihatan gue lupa itu Oke guys Gue udah naik ke ADP Joknya Hmm Iya sih Joknya di bagian depan sini Gue ngerasa agak keras Tapi Ketika gue agak ke belakang Mulai sedikit nyaman Ya Tapi ketika kita ke belakang ya Otomatis agak jinjit sih Gue sebenernya Nih Oke Tapi kalau gue ke depan dikit Ini gue hampir napak tuh Tapi masih Enak lah ya Masih enak banget Kakinya ergonomi guanya Terus disini ternyata Ada Kayak Selonjorannya juga loh Mantep ya Kayak yang lama lah mirip ya Cuman Selonjorannya menurut gue ini Pas di kaki gue Dia pas banget Serasa relax banget sih Posisinya ini Ini windshield pas bagian tingginya Berarti ya Fastingnya kayak gini Sip Ya udah Kayak gitu guys Sekilas soal ketika gue naikin IDV gitu Kesannya Ini Dashboardnya keren banget Buat motoplok juga Looksnya ini Enak banget dilihat ya Yaudah lah Mungkin itu Yaudah guys Itu adalah impresi gue Ketika kali pertama Lihat ADP 160 ya Kayak gini Mohon maaf kalau ada kekurangan Ini impresi aja Nanti kita coba Bakal review lebih detail lagi Dan nanti gue bakal review Mungkin tes rate juga Mudah-mudahan diundang lagi Tanggal 6 ya Itu nanti kita lanjut Ini soal first impression gue Di suasana Launching ADP 160 ya Oke lupa guys Ngomongin soal harga sekarang ya Ini versi CBS berarti ya Atau versi rendahnya Dari ADP 160 ini harganya 36 jutaan Terus Versi ABS nya Ini harganya 39 jutaan Berarti beda berapa Terbeda 3 juta ya Untuk nambahin ABS Sama HSTC Ya lumayan worth it lah Menurut gue Kalau kalian tipenya adventure banget Ini udah cukup sih Karena kita gak perlu yang namanya HSTC Tapi kalau kalian tipenya Mungkin agak-agak pemula ya Atau Atau kalian yang Kagetan orang ya Yaudah Pakai HSTC Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video